Terima kasih. Mulai harus kita pikirkan bagaimana mau nyiapkan sebuah laporan yang simpel, tetapi orientasinya ada hasil. Gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi, gampang diperiksa. Penyederhanaan surat pertanggung jawaban bantuan pemerintah mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memangkas jumlah laporan pertanggung jawaban bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Dan dilakukan dengan baik, tidak ada orang-orang sekolah di kita. Bahkan kita akan menjadi pekerjaan untuk mengundangkan dan mengsindihkan, apalagi sekarang ini di dalam era guna dan teknologi informasi. Penyederhanaan pertanggung jawaban bantuan diarahkan pada pengurangan jenis laporan, dukungan IT untuk kelancaran pertanggung jawaban, pengaturan pada pedoman umum dan petunjuk teknis, dan percepatan seleksi penerima bantuan. Penyederhanaan pertanggung jawaban diharapkan dapat memperlancar pemberian bantuan pemerintah kepada 17 kementerian negara atau lembaga dengan total dana sebesar Rp53,76 triliun. Tiga kementerian yang mendapat alokasi bantuan terbesar pada tahun 2017 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian. Penyederhanaan pertanggung jawaban bantuan pemerintah diatur sebagai berikut. Penerima bantuan sarana-prasarana yang semula diwajibkan membuat 15 jenis laporan dalam satu tahun, serta penerima bantuan rehab pembangunan gedung yang semula diwajibkan membuat 14 jenis laporan dalam satu tahun, sekarang hanya membuat 1-2 jenis laporan, berupa satu lembar berita acara serah terima dan foto atau film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Penerima bantuan operasional sekolah yang semula diwajibkan membuat 11 jenis laporan dalam satu tahun, sekarang hanya membuat 1-2 jenis laporan pertanggung jawaban penggunaan dana. Dalam implementasinya, penyederhanaan pertanggung jawaban ini tidak hanya bergantung pada Kementerian Keuangan sebagai penyusun regulasi, namun juga bergantung pada Kementerian Negara atau Lembaga dalam menyelesaikan petunjuk teknis dengan tidak menambah laporan-laporan lain dan upaya untuk mempercepat bantuan pemerintah melalui percepatan penunjukan penerima bantuan. Melalui terobosan-terobosan tersebut, pencairan dana pasca penyederhanaan pertanggung jawaban pada tahun 2017 diharapkan penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Untuk memastikan hal tersebut telah dilaksanakan, maka Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pemerintah pada beberapa kementerian negara atau lembaga. Saya ingin melihat betul-betul kejadiannya. Kan katanya Bapak Presiden kan, kalau kepala sekolah ya sekarang menurusin sekolah, kalau penyuluh tani, judul tani gitu kan, karena dia sekarang tidak berlaku di laporan. Saya ingin Anda memonitor itu dan diukur. Setelah kami menerima laporan dari Ketua Tim Pelaksana Pembangunan, kami akan segera membuat SPJ berupa Satu, pertanggung jawaban keuangan, dan kedua, foto fisik bangunan. Kemudian akan segera kami laporkan ke Mendikbud secara online. Lebih sederhana. Kenapa lebih sederhana? Karena dengan PMK 173 ini tidak terlalu berat pelaporannya, sehingga kita mudah untuk mengawasi, kemudian juga tidak terlalu berat. Setelah kami diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh pertanggung jawabannya secara interen, dan itu dengan akuntabilitas dan transparansi yang kami jaga tetap tinggi. Tapi yang terakhir kami bersyukur karena pelaporannya juga menjadi sangat sederhana. Pada prosesnya kami tidak perlu meminta, tetapi mereka yang mendatangi kami dan meminta untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebagai penerus dari keluarga pahlawan. Terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian Kooperasi atas dukungan dan bantuannya, dan juga kepada Kementerian Keuangan yang telah berinovasi, sehingga bikin laporan ini sebegitu sangat mudah. Penerima bantuan itu membuat laporan pertanggung jawabannya seperti ini, jadi sampai berpuluh-puluh lembar. Kemudian untuk yang tahun ini, ini laporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 tahun 2016 cukup melalui Kementerian Keuangan. Laporan-laporan meniko namung kalih lampir samping cekap. Pasang meniko sangat sampel jatuh petani ini kok gampil, angin pun galap, betul dengan kesulitan, matur numun di matur pemerintah. Terima kasih telah menonton!